Terima kasih masih bersama kami di dialog khusus bersama Kementerian PUPR Kota KU, Kota Tanpa Kumu, Provinsi Sumatera Utara dan masih membahas tentang kolaborasi penanganan kumu Kabupaten Langkat dan tadi sudah dijelaskan bahwa program ini sudah berjalan sejak 2017 dan hingga 2019 dan ini menjadi target apakah ini tuntas dilakukan, ini masih berjalan dan menarik saya ke Pak Haryanto, dari 2017-2019 itu hampir 2 tahun ya, 2 tahun dalam proses untuk penanganan kawasan kumu Nah awalnya pasti ada pergolakan, tadi ada merubah paradigma dan sampai saat ini sudah berjalan hingga 37% ya Pak Safril ya 37 hektare 37 hektare untuk yang penanganan kawasan kumu sendiri Nah Pak Haryanto bisa dijelaskan, ketika proses perjalanan ini pastinya kan ini tidak mudah ya untuk melakukan pembedahan dalam penanganan kawasan kumu Ya, saya tidak perlu menggambarkan situasi sosial di sana lah ya Tapi begitu pertama kali rekan kita masuk dari pihak kotaku memang terjadi perlawanan, apatisnya itu ada tapi dengan berbagai upaya yang dilakukan pendekatan-pendekatan secara terus menerus dari berbagai kalangan mudah-mudahan mereka menerima karena akan diberikan pengertian-pengertian bahwasanya ini lingkungan akan jadi seperti ini ke depannya sehingga diperlukan suatu penanganan secara yang bersamaan apabila masyarakat tidak bisa menerima ya kita menerima apa ada yang seperti tidak akan ada berubah mudah-mudahan ini terbongkar, para iman ini terbongkar antusias mereka dan dari kalangan mereka sendiri masyarakat mulut ke mulut membentuk satu komunitas akhirnya bisa terjadi bisa terlilislah program ini di kedua kelurahan tersebut seperti ini kita lihat apa yang menjadi target dari isu strategis dalam penanganan kawasan isu strategisnya itu tadi kita seperti yang dibilang Pak Fasapril tadi merubah lingkungan merubah lingkungan itu kita bisa lihat di mana di kelurahan itu terjadi perubahan yang signifikan di lingkungan targetnya harapannya masyarakat sejahtera ya, sejahtera ya, arahnya ke situ masyarakat sehat masyarakat sehat kalau dulu silahkan nanti dilihat di lokusnya begitu perubahan yang signifikan lingkungan jalan lingkungan yang dulu pengenangan air ya pengenangan begitu hujan dua sampai sekian jam baru kering sekarang itu mudah-mudahan tidak terjadi baik dulunya air limbah bersama dengan gendangan air itu nyatu ini kan tidak membuat satu lingkungan sehat sekarang itu mudah-mudahan sudah tidak terlihat lagi oke Mbak Pedak kalau dari dinan SPKP sendiri bagaimana Mbak Beryl bagaimana strategis dalam penanganan kawasan ini ini 2017 sampai 2019 itu tiga tahun anggaran tiga tahun anggaran anggaran tahun pertama hanya 500 juta penanganannya belum dengan apapun tanpa ada kolaborasi dari mana-mana kita coba di 500 juta itu berhasil apa enggak kita coba sama teman-teman ini kita coba diskusi sama mereka sering terus kita kasih tahu sama mereka kalau 500 juta ini berhasil kita cari dana dari tempat lain kita bilang akhirnya Alhamdulillah dengan perjuangan tahun pertama akhirnya di 2018 kita dapat banyak bantuan kita dapat kolaborasi dari PKP Provinsi Alhamdulillah banyak juga teman-teman yang bantu dari sana dari Pak Safril kita dapat 4 miliar ya 3,5 miliar 3,5 miliar waktu itu terus banyak kita dapat dari yang 2018 wajah saya bilah sudah mulai berubah saya harus lihat langsung nih ya suatu saat harus ya wajah saya bilah sudah mulai berubah tidak ada lagi kawasan kumuh tidak ada lagi orang-orang yang buang sampah sembarangan tidak ada lagi anak-anak yang harus buka sepatu untuk ke sekolah tidak ada lagi orang yang apa buang kotoran sembarangan mulai 2018 kita pikir oke kita bisa berkembang ke yang lebih kita lebih tinggi lagi nih kita kolaborasi lagi kita masukkan DAK waktu itu kita kita rencanakan DAK dana DAK untuk membedah rumah untuk tahun ini berarti untuk 2019 ada 170 rumah yang sedang yang sedang yang sedang dilakukan bedah rumahnya 42 sudah selesai 77 sedang berjalan insya Allah dalam waktu dekat ini yang 51 lagi akan segera dilaksanakan oke jadi untuk tahun depan masih ada lagi kita masukkan di DAK dana DAK untuk memperbaiki rumah rumah 100 unit rumah ini DAK ya semua anggarannya enggak itu dari DAK saja untuk membedah rumah tapi untuk dari APBD Kabupaten kita ada parit kita ada pembuangan parit terus kita ada jalan lingkungan di sekitar situ kemudian sekarang kita juga di program kotaku ini kita juga bikin septic tank komunal jadi tidak ada septic tank komunal kita ambil septic tank dari biotank jadi ramah lingkungan kita masukkan karena ini daerah pantai ya jadi kita tidak bisa membuat septic tank yang biasa kita bikin itu sekarang sudah berjalan dengan baik jadi tidak ada lagi orang-orang yang buang kotoran di pinggir biasanya itu dulu suka di pinggir ya di pinggir ini bisa tanya langsung nih sama ke Bang Rito sebagai BKM ya nah dijelaskan sama Baru juga Pak Haryanto kita tahu bahwa ini sangat dana cukup besar kalau dulunya benar-benar kumus sekarang mungkin sudah ada perubahan selama 3 tahun berjalan hampir 3 tahun berjalan nah internalisasi secara real atau gimana Pak Ritoga sendiri setelah menjalani proses yang dilakukan kolaborasi dari ini sendiri kegiatan yang di berikan ke kita dikasih kepercayaan ke kita itu real kita laksanakan di lingkungan karena kami pikir yang dulunya kami menolak sekarang kenapa enggak harus kami buktikan dulu menolaknya kenapa ini ini cerita menolak ini lucu ya bu ya bukan lucunya itu sebenarnya krisis kepercayaan aja terhadap pembangunan krisis kepercayaan krisis kepercayaan benar enggak nih ya dananya nih ya jadi kan asumsi di lingkungan kita apalagi daerah pesisir ini bu rata-rata kan asumsinya itu perpikiran miring saja artinya setiap yang dilakukan itu kesannya itu angan-angan gitu dulu pernah berlatih di PHP? gue udah pernah pernah ya jadi gini jadi ketika kami ketemu dengan skot mandiri melalui Pak Jun ya ketemu Pak Jun Eddy itu juga kami dari BKM juga enggak serta-merta percaya ini itu Pak Brady enggak serta-merta percaya tapi setelah dikasih masukan oleh Sarker oleh konsultan langsung kita coba kita coba eh akhirnya bisa sehingga kami harus geliria ini untuk memberikan apa ya saran-saran atau masukan-masukan ke masyarakat agar masyarakat ini bersama-sama dengan kita bisa melakukan perubahan sikap kemudian kami juga membentuk tim TIPP yang tujuan itu nanti pembangunan yang kita laksanakan itu bukan hanya sebatas bangun tinggal bangun awasi dan rawat gitu jadi tim itu udah terbentuk di kita juga kami masuk ke apa ke pengusaha-pengusaha disitu ada salah satu pengusaha yang siap mem-backup kita tokeh kepi tokeh ikan itu tokeh ikan dia bantu kita dari peralatan-peralatan maupun alat-alat berat di konstruksi ini dia kasih secara percuma-cuma itu baik artinya memang ada perubahan ya dari awal sekarang ini apalagi tadi Mbak Berlo menyebutkan ada pembelahan rumah ya sekitar 170 rumah ini sudah berjalan ini tapi saya potong tapi saya potong lagi Pak kita break dulu kita akan lanjutkan pemisah tetap bersama kami di dialog sesuatu selamat lagi terima kasih terima kasih terima kasih